Bila pemain asing Persik sudah datang, BKL Ahmadiyah masih harus bersabar menunggu kedatangan 4 pemain asing Persela. Kabarnya, keempat pemain asing ini masih menjalani karantina di Jakarta dan akan tiba di Lamongan dalam waktu dekat. Teka-teki siapa saja pemain asing yang akan memperkuat Persela Lamongan mulai terkuat. Pihak manajemen Persela mengaku sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan 4 pemain asing. Kini keempat pemain asing tersebut masih menjalani karantina. Rencananya dalam waktu dekat, keempat pemain asing itu akan ikut berlatih bersama skuad Laskar Joko Tingkir di Stadion Surajaya Lamongan. Salah satu pemain asing tersebut adalah Demersen Brudo Costa. Pemain ini sudah tidak asing lagi bagi publik Lamongan karena sudah pernah membela Persela. Pemain asing berikutnya adalah Ivan Carlos, pemain depan dari Brazil. Jeler Bebatata, pemain asal Argentina yang berposisi geladang serang. Dan Brian Ferreira, pemain sayap kanan dari Irak. Empat pemain asing tersebut mengendapi posisi kosong dalam skuad Persela. Yang jelas kami masih terus berkoordinasi sama manajemen. Kami menunggu kedatangan pemain asing mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka bisa datang sehingga bisa bergabung sama tim ini di mana kita sudah mulai memasuki fase peningkatan tim taktikal. Jadi itu sangat problem kalau pemain kita tidak lengkap. Dengan masuknya buat pemain asing ini paling tidak bisa memberikan nafas baru bagi para pemain saat ini. Para pemain lain yang termotivasi dalam setiap latihan. Zulikipri Zakaria CTV